Daftar pemain timnas Indonesia U20 yang bisa dipanggil TC Piala Asia pada 1 Februari mendatang. Telah gagal di Piala FF bersama tim senior, pelatih Sintayong bakal kembali bekerja untuk mempersiapkan tim U20. Setidaknya, nama-nama pemain ini dapat dipanggil untuk juru taktik asal Korea Selatan itu untuk pengusatan latihan TC Piala Asia U20 2023 mulai 1 Februari mendatang. Sintayong saat ini tengah menjalani libur singkat, mengaku bakal kembali menukangi Indonesia U20 mulai 1 Februari mendatang. Para pemain langganan diprediksi masih menghiasi skuad Garuda Nusantara, siapa sajakah mereka? Menurut jadwal pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20 2023 ini bakal segera digelar yakni 1 Februari 2023. Tim Indonesia U20 dijadwalkan bakal menjalani TC mulai awal Februari. Hal itu dilakukan sebagai persiapan mengingat Piala Asia U20 di Uzbekistan akan bergulir pada 1 Maret 2023. Setelah libur singkat kami akan kembali mempersiapkan tim U20. Timnas Indonesia adalah tuan rumah, ini menjadi turnamen di mana Marcelino akan bermain dan sudah mencetak gol di Piala FF 2022. Ungkap Sintayong Menurut prediksi, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil nama-nama pemain yang berbeda dari pemusatan latihan sebelumnya yang berlangsung di Eropa. Sebab mereka menjadi pemain yang penting bagi tim U20 Indonesia dan diprediksi akan kembali panggil para TC kali ini. Selain itu, sejumlah nama pemain lokal ini nantinya juga akan mendapat bantuan dari penggawa naturalisasi. Setidaknya ada tiga nama yang sudah mulai proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Rafael Sturck, Yvonne Jenner, dan Justin Habner. Ketiga nama ini merupakan pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Oleh karena itu, mereka bisa memenuhi syarat untuk mendapat status sebagai warga negara Indonesia hingga bisa memperkuat tim U20 Indonesia. Berikut kami menyajikan nama-nama pemain yang mungkin akan dipanggil Sintayang untuk mengikuti TC tim U20 Indonesia pada 1 Februari mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Pak Hang Seo bicara peluang melatih tim U20 Indonesia. Apakah bisa gantikan Sintayang? Rumor Pak Hang Seo akan segera menggantikan Sintayang sebagai pelatih tim U20 Indonesia muncul seiring berakhirnya kerjasama sang juru taktik dengan Vietnam. Pak Hang Seo telah menyelesaikan perjalanan 5 tahun yang menukangi tim U20 Indonesia dengan mempersembahkan medali perak untuk The Golden Star Warrior di Piala FF 2022. Di tengah menganggur rumor Pak Hang Seo menukangi tim U20 Indonesia di tengah menganggur rumor Pak Hang Seo menukangi tim U20 Indonesia muncul, dia diisukan bakal menggantikan kompatriotnya Sintayang di posisi pelatih kepala. Tidak, bukan itu masalahnya. Direktur Sintayang baik-baik saja bersama Indonesia. Bagaimana saya bisa menggantikan ke sana? kata Pak Hang Seo. Saya tidak berpikir begitu sama sekali. Sekarang pelatih asal Korea Selatan tengah melakukannya bersama Indonesia. Tutup Pak Hang Seo Sebagai informasi, Pak Hang Seo adalah pelatih yang menjegal harapan Indonesia untuk menjuarai Piala FF. Vietnam mempermalukan skuad pimpinan Sintayang di semifinal. Setelah bermain imbang tanpa gol di leg pertama semifinal di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Vietnam sukses membungkam Indonesia 2-0 di stadion Midin pada leg kedua. Sayangnya Pak Hang Seo gagal untuk membawa Vietnam dari juara. Mereka takluk dari Thailand dengan agregat 2-3 di partai final. Meski demikian, tangan dingin Pak Hang Seo dinilai berhasil memakitakan sepak bola Vietnam yang belum kedatangan kerap jadi bulan-bulanan di klub Asia Tenggara. Pak tercatat mampu memberikan banyak prestasi bagi Vietnam. Sejak memimpin tim pada 2017, Pak membawa The Golden Star Warrior menjuarai Piala FF 2018. Dia juga sukses meraih 2 medali emas Sea Games bersama tim Vietnam U23 serta jadi runner-up Piala FF U23 2018. Di sisi lain, Sintayang masih belum mampu mempersembahkan trofi apapun untuk tim nasi Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur setelah menjabat sejak akhir 2019 silam. Kontrak Sintayang bersama tim nasi Indonesia akan rampung akhir tahun 2023 dan rencananya perpanjangan kian tak jelas seiring akan lengser Muhammad Iriawan dari Kutsi Ketomom PSSI USAI KLB pada 16 Februari mendatang. KONIEC! KONIEC!